Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, siapakah Sheikh Al-Albani? Saya pernah mendengar dan juga membaca, kalau murid-muridnya saja, kalau santri-santrinya saja itu saling silang berbeda pendapat menilai gurunya sendiri, yaitu Sheikh Al-Albani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamdan Yuwa Fina'amah Huwa Yuka Fimazidah. Allah ma'asalli ala sayyidina Muhammadin, salatan tuhasinu biha alayna al-arzaqa, wa tuhasinu biha alana al-akhlaqa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allatiyanamta aliyya, wa ala walidayu wa na'mala salihan taradahu, wa dakhilni birahmatika fi'a ibadika salihin. Saudara-saudaraku yang rahmatin Allah SWT, Sheikh Al-Albani adalah salah satu ulama Wahhabi yang terkenal. Beliau memiliki fokus dalam ilmu hadis, entah sudah beberapa ribu hadis yang beliau takhrij. Yang jelas, banyak kitab-kitab hadis yang dimiliki, terhususnya yang dimiliki oleh ulama Ahlus Nawal Jamaah yang ikut di takhrij oleh beliau. Tidak mengherankan jika nama Sheikh Al-Albani mudah kita temukan dalam kitab ataupun buku keislaman. Namun demikian, ilmu Sheikh Al-Albani ternyata masih disangsikan. Utamanya dalam masalah takhrijul hadis. Kerancuan takhrijul hadis, Sheikh Al-Albani tidak hanya dibongkar oleh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Al-Ash'ariyah, tapi juga oleh ulama Wahhabi sendiri. Bahkan, ulama Wahhabi sendiri mewanti-wanti agar hati-hati pada pendapat atau takhrij Sheikh Al-Albani ini. Sebab takhrij yang dilakukan oleh Sheikh Al-Albani banyak salahnya alias menyesatkan. Saudara kuin rahmati Allah, ada pun pendapat ulama-ulama Wahhabi yang mengenai Sheikh Al-Albani, yaitu yang pertama ada Sheikh Bin Baz. Beliau mengatakan dalam kitab silsilatul hadis, Al-Dhaifat wa al-mawdu'ah. Pengarangnya Sheikh Al-Albani memiliki pengetahuan yang luas di bidang hadis, kuat dalam mengkritik hadis, memberi penilaian sah atau do'if, dan kadang dia salah. Dalam fatwa lajnah ad-da'imah. Sheikh Bin Baz merupakan ulama yang produktif. Bahkan beliau termasuk mupti Saudi Arabia dikala itu. Nah, dalam penjelasan ini, Sheikh Bin Baz saja menegaskan bahwa Sheikh Al-Albani kadang salah. Jika ada ungkapan bahwa mujid tahid tetap mendapatkan satu pahala ketika hasil ijitihadnya salah, maka pertanyaannya perlu dibalik. Apakah Sheikh Al-Albani sudah memenuhi kriteria untuk disebut seorang mujid tahid? Yang pertama, Sheikh Bin Baz. Kemudian yang kedua ada lagi, Sheikh Abdullah bin Muhammad Dawis. Sheikh Abdullah ini juga termasuk ulama dari kalangan Wahhabi. Beliau mencatat dan menjelaskan beberapa hasil takhrijul hadis Sheikh Al-Albani yang rancu, yang kontradiksi. Misal, hadis yang menurut Sheikh Al-Albani berstatus sohih, tapi ternyata di kitabnya lain, itu dikatakan do'if. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Sheikh Abdullah bin Muhammad Dawisi. Dalam mukaddimah kitabnya, kitab ini terdiri dari hadis dan asar yang saya temukan dalam kitab-kitab Sheikh Al-Albani yang memerlukan peringatan. Di antaranya hadis yang ia nilai do'if, tapi tidak ia ralat. Hadis yang ia nilai do'if di satu kitab, tetapi ia sahihkan di kitab yang lain. Dan juga yang ia katakan, saya tidak menemukan ia, padahal dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Ketika saya melihat banyak orang yang mengambil keterangan dari Al-Albani tanpa meneliti, maka saya ingatkan. Sesuai yang dimudahkan oleh Allah SWT kepada saya, maka apa yang dido'ifkan oleh Al-Albani padahal hadis itu sahih atau hasan, maka saya jelaskan. Juga hadis yang dido'ifkan Al-Albani di satu kitab, tapi ia ralat, maka saya sebutkan penilaian do'ifnya dan ralatnya tersebut supaya tidak dibaca oleh orang yang tidak mengerti di bagian kitab yang dinilai do'if oleh Al-Albani. Sehingga ia menyangka bahwa hadis itu do'if secara mutlak. Padahal hakikatnya tidaklah seperti itu. Al-Imam Abdullah Ad-Dawisi Tanbih Al-Qari Halaman 5 Al-Syeikh Abdullah bin Muhammad Ad-Dawisi mencatat kontradiksi Al-Albani Syekh Al-Albani yang dinilainya do'if di satu kitab tetapi disahihkan di kitab lain itu berjumlah 294 hadis. Sementara yang sebaliknya yakni hadis yang dinilai sahih di suatu kitab tapi dida'ifkan di kitab lain itu berjumlah 13 hadis. Silakan saudaraku baca selengkapnya dalam kitab Tanbih Al-Qari. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Abu Umar Syekh Muhammad Abu Umar Menurut Syekh Muhammad Abu Umar kontradiksi kerancuan Takhrijul Hadis Syekh Al-Bani itu berjumlah 210 hadis. Rinciannya dari do'if ke suhih itu sebanyak 110 hadis. Dari suhih ke do'if sebanyak 71 hadis. Dan dari hasan ke suhih atau sebaliknya sebanyak 29 hadis. Silakan kalian baca selengkapnya saudaraku semua dalam kitab Mukhtashar Taraju'at Al-Al-Bani. Nah, asapikus semua. Faktanya ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu merupakan murid-murid Syekh Al-Al-Bani. Ya. Ternyata sesama murid Syekh Al-Bani saja berbeda dalam menilai gurunya. Ya, baik dalam masalah jumlah atau suhihnya. Suhih tidaknya hadis yang ditakrit gurunya. Ya, mungkin ada orang yang akan bilang Syekh Al-Bani juga manusia. Jika salah ya wajar. Banyak juga alih hadis lain yang memiliki kesalahan. Ungkapan ini memang benar, sahbikus semua. Tapi, coba bandingkan dengan ulama yang benar-benar ulama' hadis. Seperti Imam Ibn Hajrat As-Qolani, Imam As-Suyuti, Imam As-Shakhawi, Imam Al-Haythami, Imam Al-Ajluni, Imam Al-Kinani, Imam Al-Fatani, dan ulama'-ulama' yang berpaham ahlusunawal jama'ah lainnya. Adakah diantara mereka yang memiliki kesalahan sampai ratusan? Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi, jika masih ada ulama' yang lebih valid dan dinilai lebih cakep keilmuannya, kenapa harus mengambil dari ulama' yang terbukti memiliki banyak kesalahan? Allah wa'alam disawab. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada diri kita sendiri dalam menilai. Allah wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.